Saya hendak berbagi bersama dengan saudara-saudara firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal ayat ke-8 ayat 30 sampai dengan ayat ke-36 Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat ke-36 Saya bacakan bagi kita sekalian Demikian Yohanes 8 ayat ke-30 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat berkata Kamu akan merdeka Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Setiap orang yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Jadi apabila anak itu Memmerdekakan kamu Kamu pun Benar-benar Merdeka Mari kita baca bersama-sama Ayat emas kita Di ayat 31 Dan ayat 32 Baik yang membaca Dalam bahasa Indonesia Maupun bahasa Inggris Marilah bersama-sama membaca dengan saya Ayat 31 Dan 32 dari Yohanes Pasal 8 Oke Ayat 31 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jika kamu tetap dalam firmanku Kamu adalah benar Saya ulangi Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Dua hari lagi Kita akan memperingati hari besar yang bersejarah Khususnya untuk Bahasa Amerika Hari apa itu saudara-saudara? Independence Day Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan yang membuat Amerika disebut The Land of the Free Tanah bagi orang-orang yang bebas Negara ini sudah merdeka 241 tahun Apakah sungguh setelah kita dibebaskan Dari penjajahan Inggris pada waktu itu Lalu Baik sebagai bangsa Ataupun pribadi-pribadi Warga negara maupun orang yang bermukim di sini Kita sungguh sudah mencapai kebahagiaan Saudara-saudaraku Mari hari ini kita memikirkan Bersama-sama sebuah topik dan tema Kemerdekaan yang sejati Setiap kali saudara mendengar Istilah independence Atau merdeka Pengertian apa yang ada di dalam Konsep kita Apa itu merdeka? Bagaimana menurut saudara? Apa itu merdeka? Apakah merdeka berarti bebas? Setuju? Merdeka berarti bebas Bebas berarti tidak terikat Dapat berbuat seenaknya Tidak tergantung kepada sesuatu apapun Apakah bebas mereka itu berarti Lepas dari peraturan Atau kewajiban-kewajiban? Apakah bebas itu berarti Kita boleh berdiri sendiri Tidak tergantung atau bergantung Kepada apapun dan siapapun Bagaimana kita mengartikan Kebebasan? Anak-anak remaja Di sini menunggu-nunggu Usia 18 tahun Karena setelah umur 18 tahun Mereka bilang mereka sudah Bebas Apa maksudnya bebas? Kalau konsep seperti Tadi di atas bawah merdeka itu berarti Bebas, tidak terikat Dapat berbuat seenaknya Lepas dari peraturan Atau kewajiban-kewajiban Kalau konsep itu kita praktekkan Apakah sungguh kita akan berbahagia? Coba kita pikirkan bersama-sama Kita ambil contoh Seekor ikan Seekor ikan hidup di mana Seumur hidupnya saudara-saudara? Namanya ikan hidupnya Di dalam air Kalau saja misalnya Ikan itu bisa berpikir Dan berkeinginan bahwa dia ingin bebas Dia ingin merdeka Lalu dia melihat Menengah ke atas Burung kok bisa melang-lang terbang Di udara Lalu dia melihat Ngintip sedikit Di darat Unggas dan hewan-hewan lain Dapat berkeliaran Bebas di darat Lalu ikan itu berkata Aku mau bebas nih Lalu dia keluar dari air Bebas Tidak tergantung Tidak terikat Harus terus dalam air Apa yang terjadi? Di dalam lukas 15 Ada seorang anak Yang menciptakan kebebasan Tuhan Yesus yang menciptakan Kisah ini Dikatakan ada seorang ayah Mempunyai dua anak Pada suatu hari Anaknya musuh Berkata kepada ayahnya Aku sudah cukup umur Aku ingin pergi Bebas dari rumah ini Berikan aku warisan Yang merupakan hakku Anak ini baik tidak? Papanya masih hidup Dia minta warisan Biasanya orang memberikan Warisan itu diberikan Waktu kapan saudara-saudara? Kalau ayahnya sudah Meninggal baru dibagi warisan Tapi anak ini Dia menurut haknya Ayah masih hidup Tolong berikan warisan Yang merupakan hakku Dan ayah disini Mengungkapkan Allah Anak itu Minta haknya Dan mau bebas Allah memberikan Kebebasan Kepada kita manusia Memang kita diciptakan Dari awal Sebagai makhluk yang bebas Kita juga mempunyai Kehendak bebas Itulah gambaran Dalam lukas 15 Sang ayah Mengabulkan Permintaan anak itu Dan mengizinkan Dia mau pergi Silahkan dia pergi Lalu anak itu Sudah mendapat warisan Dia kemudian Bebas dari Kumpulan rumah tangga Gak usah lagi Dengar ayahnya Yang setiap hari Ada saja peraturannya Dan menyuruh dia ini Itu sekarang dia bebas Dia bebas dari Perintah dan kekuasaan Ayahnya Lalu dia pergi Lalu dia pergi Lukas 15 menceritakan Bahwa dia pergi ke negeri yang jauh Di sana dia hidup Merdeka Semau dia Dia melampiaskan Apa saja Yang sudah lama Dia cita-citakan Dan tidak hidangkan Dia bergaul dengan bebas Tidak ada yang pelarang Dia bergaul dengan siapapun Dia mau makan Dia mau minum Apa yang dia mau masukkan Ke dalam tubuhnya Dia lakukan semua Dia bergaul dengan siapapun Dengan bebas Lalu bagaimana Akhir cerita itu Kisah itu menceritakan Terjadilah bala kelaparan Di negeri yang jauh itu Dan anak ini sudah habis Semua hartanya Bahkan dia sudah menjual Tubuhnya yang indah Dia juga menjual Cincin kebangsa Wanannya Dia pakai di Jarinya Dan dia tidak biasa Bekerja Dia tidak tahu bagaimana Bekerja Tapi dia harus makan Dan sekarang Waktu dia tidak punya apa-apa Teman-temannya Sudah tidak bersama dengan dia Waktu dia punya banyak uang Banyak teman Tapi sudah tidak ada uang Temannya pun sudah pergi Orang Indonesia Bilang Banyak uang Abang sayang Tidak ada uang Abang ditendam Artinya sudah tinggal saja Goodbye Jadi sekarang Jadi sekarang Dia sudah tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia Dia sebatangkala Di negeri orang Kisah itu melanyukan Dia halus makan Maka dia bekerja Apa pekerjaannya? Dia Yang dia bisa adalah Merawat dan Mengembalakan Babi Dia seorang Ibrani Seorang Yahudi Babi adalah sesuatu yang halang Tetapi Demi menyakung hidupnya Menjaga babi pun Sekarang halal Buat dia Tapi disana Dia kelaparan Dia ingin memuaskan diri dengan Ampas Makanan buat babi itu Tapi itu pun Tidak diizinkan buat dia Sudara ku Lihatlah Anak ini Ingin bebas Dia sudah menempuh kebebasan itu Menurut konsep Anak muda Bebas Tidak terikat Tidak Perlu lagi tunduk Kepada peraturan apapun Dia boleh lakukan apa yang Dia mau Tapi bagaimana Hasilnya Tadi saya bertanya Kalau konsep Kebebasan Dalam arti Yang tidak terikat Boleh berbuat Seenaknya Kita lakukan Semua kita Apa yang terjadi Atas diri kita? Kalau kita boleh Makan minum Apa saja Yang kita mau Kemarin Kami Berkunjung kepada Pendeta Fibersen Di Bridgman Dengan Pendeta David juga Suaminya Lalu kami diajak Makan ke satu Buffet All you can eat Buffet itu bagus Saya sampai ambil Kalku namanya Dan kali kalau mau Mau tahu Buffet All you can eat Yang bagus Di sana Makanannya lengkap Dan sungguh bagus Hidangannya Sudara Anda boleh makan Semua Apa saja Yang ada Bebas Lalu kalau kita makan Semuanya itu Apa yang terjadi Atas diri kita Tidak ada Tidak ada orang yang akan Menusir Sudara Sebab itu memang All you can eat Buffet Kita boleh makan Berapa jam pun Di sana boleh Mulai dari Buah Mulai dari Makanan Semua Sampai Bisa Bisa Semua 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 Seperti Apa yang terjadi Dan kalau setiap hari Kita makan Semua kita Tidak ada pantangan Tidak ada Aturan Yang kita Mau makan Kita makan Yang mau kita Minum Dan minum Apa yang terjadi Atas diri kita Kalau kita Mau tidur Sebebas Bebasnya Tidur Berjam Sampai Pukul 12 Siang Setiap hari Seperti itu Tidak ada yang Larang Apa yang akan Terjadi Atas diri kita Kalau kita Mau sekolah Atau tidak Terserah kita Mau masuk kerja Atau tidak Terserah kita Apa yang terjadi Tidak tunggu lama Kita akan Di PHK orang Betul Akan di Leo Kalau saudara Mau bergaul Dengan siapapun Mau menikah Dengan siapapun Tidak peduli Nasihat Aku mau bebas Apa yang terjadi Saudara Manusia Makin hari Seorang Homba Tuhan Berkata Kita manusia ini Bisa terbang Bebas Seperti burung Bahkan Sampai menjarak Di bulan Bisa berenang Seperti ikan Bahkan Menyelam Sampai ke dasar Laut Tetapi Seringkali Manusia Sudah lupa Bagaimana Berjalan Di atas Bumi ini Sebagai manusia Kita kehilangan Kemanusiaan kita Saya baru dapat Satu posting Saya mau bacakan Kepada saudara-saudara Inilah yang terjadi Pada hari-hari ini Demi kebebasan Sejumlah negara Sudah Membuat undang-undang Yang baru Demi kebebasan Saya tidak perlu Sebut Nama negara-negara itu Tetapi ini terjadi Di sebuah negara Baru saja ditandatangani Sebuah undang-undang Yang menyatakan bahwa Tidak ada lagi inces Apa itu inces? Pernikahan Antarsaudara Dulu ada hukum Yang melarang Saudara kandung Tidak boleh Menikah Tapi sekarang Hukum itu dicabut Jadi kalau saudara-saudara Mau menikah Silahkan Tidak lagi ada Undang-undang Yang melarang Ibu Menikah Dengan anak Laki-lakinya Ataupun Ayah Menikahi Anak perempuannya Anak kandungnya Boleh Sebab bebas Bahkan orang yang Mengelola Peternakan Tetap Peternakan Saki Peternakan Domba Peternakan Burung Atau ikan Mengerti Satu hukum Bahwa Kalau Perjodohan Terlalu dekat Itu tidak Bagus Nanti Anak-anaknya Akan cacat Dan sebagainya Itu yang manusia Saking pintarnya Dan kepingin Bebas Mereka Mencanakan Hukum Seperti Di negeri yang lain Di sebuah kota Bahkan Sudah diumumkan Bahwa di kota itu Seks di tempat Umum Diperboleh Jadi mau Having sex Di tengah jalan Di lapangan Sepak bola Di tengah pasar Di mana saja Tidak ada yang Melalang Sudah Bayangkan Kebebasan Seperti itu Di sebuah negara Yang lain Hubungan Seks Dengan Binatang Sekarang Tidak lagi Menjadi Suatu Larangan Di sebuah negara Yang lain Pornografi Dijinkan Di High school Dan Di college Tidak lagi Dilarang Bebas Ada lagi Sebuah negara Yang mengatakan Pelacuran Untuk anak-anak Di bawah umur Tidak merupakan Larangan Lagi Seorang Anak wanita Umur 10 tahun Sudah boleh Menikmati Penikmatan Seksual Itu beberapa Hal Yang baru saja Berlangsung Di dunia kita Demi Kebebasan Apakah itu Kemerdekaan Yang sejati Seperti itu Dan apakah Dengan demikian Lalu kita akan Menjadi berbahagia Apa sebetulnya Persoalan kita Manusia Tadi saya Tadi saya mengambil Contoh Seekor ikan Sebuah contoh Ilustratif Yang sangat Sederhana Ikan Kalau dia bisa Berkata Ingin bebas Lalu dia mau Keluar dari air Dia naik ke darah Apa yang terjadi Itu suatu Pertanyaan Yang tidak usah Dijawab Pasti Hasilnya Tidak bagus Ikan itu Akan mati Namun Sesungguhnya Sudara-sudara Tidak Pernah ada Ikan Yang kepingin Hidup di luar air Betul Setiap ikan Yang sempat Didaratkan Oleh Pemancing Atau penjala Begitu dia ada Kesempatan Ikan itu Secara naruria Akan Menggelepar Dan dia Sudara tahu Dia akan Loncat-loncat Secara naruria Menuju Ketepian air Saya adalah Orang yang Hobi Fishing Jadi saya tahu Kalau kita Tangkap ikan Taruh di Darat Sementara kita Denahi Mungkin Ambil keranjang Atau lap Untuk pegang dia Sudara tahu Dia menggelepar-gelepar Turun Itu menuju ke air Dia tahu Ini Tidak ada Ikan yang Akan betah Di darat Demikian Pula dengan Unggah Hewan lain Semua Secara naruria Mereka Lela Mengikatkan diri Kepada Peraturan Atau Hukum Alam Burung-burung Meskipun Bebas di udara Mau terbang Kemana saja Mereka bisa Tapi mereka Tidak terbang Sembarang Alam Mereka Membawa dirinya Ketempat-tempat Yang aman Buat diri mereka Pada musim-musim tertentu Sorombongan unggas itu Bermigrasi Mereka pindah Karena apa? Karena di tempat Yang sebelumnya mereka Berdiam Itu sudah tidak Kondusif lagi Buat mereka Jadi ada waktunya Mereka pergi Ketempat lain Yang Baik untuk mereka Begitu setiap tahun Mereka tidak berkata Ah tahun ini Aku mau bebas Aku gak mau ikut Rombonganku Aku mau terbang Ke jurusan yang lain Tidak ada Mereka selalu Mengikuti Aturan yang tetap itu Dan melalui itulah Mereka terbelihara Sejahtera Abad-abad Tidak punah Jika ada hewan Unggas yang punah Itu adalah Karena ulah manusia Bukan karena ulah Hewan-hewan itu sendiri Tetapi manusia Makin hari Makin menuju ke punahan Karena ulah mereka sendiri Ya Sebenarnya sudah berulang kali Mendengar Bahwa manusia Dan manusia modern sekarang Mereka Tidak suka punya anak Mereka cuma ingin Menikmati hidup Pernikahan Antar jenis Menikmati kehidupan seksual Tapi tidak mau Menerima tamu jawab Karena hubungan seksual Ada kehamilan Dan ada anak Kalau pun sampai hamil Mereka cuma mau Paling-paling satu Atau dua anak saja Padahal Dengan cara itu Bangsa itu Akan mengalami kekunahan Sudah statistik Menunjukkan Dari orang-orang yang Berpengetahuan Dalam bidang itu Kalau tidak melebihi Angka tertentu Prosentase pertumbuhan itu Maka bangsa Atau kultur Budaya tersebut Akan punah Tidak bisa dikembalikan lagi Sebenarnya Saking pintarnya Manusia Ingin menikmati Kebebasan Lalu mereka Bebas juga Mengatur Bahkan Mengenai Pertumbuhan Keluarga mereka Ternyata Kepintaran mereka itu Mencelakakan diri Mereka sendiri Hal ini Tidak terjadi Di antara Mahlu-mahlu ciptaan Yang lain Ikan Walaupun Punggas Dan reheb Meskipun Binatang-binatang Buas itu Di padam Savana Mereka bebas Untuk berburu Singa Boleh memaksa Berapa banyak Sebra Yang mereka mau Atau Jakuan Boleh mengejar Seberapa banyak Ijang Yang mereka mau Tapi saudara Lihat Mereka tidak Seperti manusia Manusia itu Kalau diberikan Kebebasan Boleh hunting Dia menikmati Itu Perburuan Hanya untuk Kepuasan Dia Membunuh Dia tidak perlu Makan Binatang itu Tapi mereka Senang Membidik Lalu menembak Dan binatang itu Kena Mereka menikmati Kepuasan tersebut Binatang Tidak Mereka Mereka hanya Berburu Mengejar Pada waktu Mereka Membutuhkan Sehingga Semua persediaan Makanan selalu Cukup Betul Tapi manusia itu Mempunyai Suatu sifat Yang Liar Dan kemudian Demi kebebasan Mereka tidak diatur oleh Hukum Dan undang-undang Mereka bertindak Semua gue Yang menjelaskan Karena apa Sudah-sudah Semua yang terjadi Kalau saya Membandingkan Maka Di satu pihak Bolehlah kita katakan Meskipun binatang itu Tidak memiliki Akal Muli Rasional Namun secara Naluriya Secara Instinktif Saya akan Binatang itu Paham Bahwa setiap Makhluk ciptaan Memang memiliki Kebebasan Tapi kebebasan Yang limited Kebebasan Yang terbatas Terbatas Oleh Hukum Atau peraturan Yang ditentukan Oleh Sang pencipta Ada aturannya Dan mereka Mengikuti Aturan tersebut Kedua Meskipun mereka Tidak memiliki Akal Muli Rasional Tapi secara Naluriya Seakan-akan Mereka Paham Bahwa mereka Meskipun Bebas Memilih Bebas Melakukan Apa yang Mereka Mau Tetapi Tidak Bebas Untuk Memilih Akibat Tutara Garis bawahi Prinsip ini Kita Bebas Melakukan Apa saja Pada waktu Allah menciptakan Manusia Allah berkata Penuhilah Bumi Taklukkanlah Kepada manusia Diberikan Bumina Manusia itu Bebas Tidak Tidak Ada Yang Merituan Di Atasnya Lalu Allah berkata Semua Buah Dari Pohon-pohon Di taman ini Semuanya Boleh Kamu makan Dengan bebas Demikian Timan Tuhan Kejadian Pasal 2 Ayat 16 Kecuali Satu Pohon Cuma Satu Saja Di tengah Yaitu Yang disebut Pohon Pengetahuan Baik dan Jahat Yang kamu makan Buah Kalau kamu makan Pada hari kamu Makannya Kamu akan mati Jadi manusia diberikan Kebebasan yang begitu luas Boleh makan Semua buah Kecuali satu Tapi heran Justru Yang dimakan Itu yang mana Yang tidak boleh Yang dilarang itu Yang justru akan Mengakibatkan Kematian Saudara Ini tidak terjadi Pada hewan Unggas Ataupun ikan Saudara tidak percaya Saudara Kelihara anjing Oke Satu Saudara berikan Makanan yang normal Untuknya Lalu berikan Makanan yang abnormal Ada bau Yang tidak bagus Ada bau Racun Di sana Bukan kita Bukus racun Dengan makanan Tapi betul-betul Sesuatu bahan kimia Satu minuman Yang normal Satu minuman Bahan kimia Berupa racun Kita gak perlu Larang kepada Dau Anjing kita Untuk jangan Minum racun itu Dia tidak akan Minum Batun itu Betul Sebab dia tahu Meskipun dia bebas Boleh pilih yang mana saja Dia tidak mau Melakukan sesuatu Yang berakibat Buruk Diri Tapi manusia Di dalam kebebasannya Dia justru mau Melakukan hal Yang mencelahkan diri Mengapa Demikian Tuhan Yesus Mengerti Akar Bermasalah Oleh sebab itu Dia berkata Kepada orang-orang Yang percaya Kepadanya Jikalau kamu Tetap dalam Firmanku Kamu adalah Benar-benar Muridku Dan kamu Akan mengetahui Kebenaran Dan kebenaran itu Akan Memerdekakan Kamu Kebenaran akan Membuat kamu Bebas Dan Menghasilkan Kebahagiaan Yang sejati Tapi orang-orang itu Yaitu orang Yahudi Yang berjaya Kepada Tuhan Yesus Mereka Menyangga Kami ini Ketumunan Abraham Kami tidak pernah Menjadi hamba Siapapun Bagaimana Kau ada Berkata Kami akan Merdeka Inilah Persoalan Manusia Orang-orang Yang itu Mengatakan Mereka Tidak pernah Menjadi hamba Siapapun Apakah betul Mereka tidak pernah Menjadi hamba Siapapun Di Mesir Mereka masih Menjadi muda Lebih dari 400 tahun Betul Kemudian Di zaman Pembuangan Babil Mereka dibuang Dan menjadi Buda Di Babil Bahkan Ketika Tuhan Yesus Datang Dan melayani Mereka Israel Ada di bawah Penjajahan Romawi Tapi mereka Berkata Mereka Mereka Orang Tidak pernah Menjadi hamba Siapapun Jadi Persoalan Manusia itu Adalah Arogansi Sok Dan Tidak Taudir Tidak Sadar Bahwa kita itu Memang Turun-temurun Ada di dalam Perbudakan Meskipun 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 Kita ada di negeri Yang bebas Tidak ada Penjajahan Tapi secara Pribadi Kalau kita Cuma mengikuti Kemauan kita Yang kita Anggap Bebas Sebetulnya Kita menjuruskan Diri kita Kedalam sebuah Penjajahan Dan Perbudakan Tuhan Yesus Berkata Aku berkata Kepadamu Setiap Orang Yang berbuat Dosa Adalah Hamba Dosa Waktu kamu Pikir Kamu bebas Kalau kamu Tidak mau Tunduk Kepada Siapapun Dan apapun Kamu Lakukan Kemauanmu Semaumu Kamu Lakukan Termasuk Pelanggaran Pelanggaran Dosa Maka Kamu Menjadi Buddha Orang Yang berbuat Semaunya Ternyata Dia tidak Bebas Dia menjadi Buddha Dari kebiasaan Karena kemauannya Yang Bebas Tersebut Orang Yang mulai Dengan Mengkonsumsi Entah Nikotin Tobago Tembakau Rokok Atau Drat Mula-mula Dia merasa Bebas Dia Sembunyi Sembunyi Waktinya Ada yang Lihat Aku Bebas Melakukan Itu Semua Dia Merasa Bebas Tapi Setelah Aku Jangka Waktu Ternyata Yang Dia Konsumsi Itu Menjadi Tuhan Untuk Dirinya Dia Mau Lepas Sudah Tidak Bisa Lepas Sekarang Jadi Tuhan Itu Siapa Berlihat Tuhan Yesus Tahu Akal Masalah Kita Manusia Kita Menjadi Kehilangan Akal Budi Didik Kita Itu Adalah Kita Karena Dosa Dosa Selalu Mempunyai Kesenderungan Untuk Melanggar Peraturan Ada Menhawa Di dalam Kebebasan Belum ada Dosa Pada Waktu Itu Tapi Waktu Mereka Dihadap Pada Pilihan Lalu Mereka Melakukan Pelanggaran Itulah Dosa Pertama Bentuknya Adalah Pelanggaran Yang Menjadi Dosa Turunan Kita Lahir Sudah Mengidap Dosa Itu Maka Kita Semua Cenderung Selalu Mempunyai Cenderungan Ingin Melanggar Peraturan Dan Pelanggaran Peraturan Itu Membuat Kita Tunduk Di bawah Perbudakan Dan Menghilangkan Kebahagiaan Kita Jadi Tuhan Yusuf Datang Ingin Memberikan Kita Kemerdekaan Yang Sejati Pertama Dia Ingin Menyelesaikan Masalah Itu Dia Ingin Membebaskan Saudara Dan Saya Dosa Kalau Kita Sadar Tidak Arogan Tidak Sombong Merasa Diri Pintar Merasa Diri Mampu Dan Tidak Tau Diri Lalu Kita Berkata Ya Tuhan Di Dalam Diriku Ada Sesuatu Peperangan Aku Mau Yang Baik Tapi Aku Tidak Bisa Melakukannya Aku Cuma Punya Kemauan Yang Baik Aku Mau Belajar Aku Mau Bertanggung Jawab Tapi Ternyata Ada Sesuatu Yang Lebih Kuat Membuat Aku Melanggar Yang Aku Mau Malah Aku Tidak Mau Aku Lakukan Hal Ini Kalau Kita Jujur Adalah Pengalaman Kita Masing Masing Tetapi Ada Seorang Yang Jujur Dia Seorang Yang Besar Yang Agung Yaitu Rasul Paulus Paulus Sendiri Mengakui Yang Aku Mau Hal Hal Yang Suci Malah Tidak Aku Lakukan Yang Aku Tidak Gendaki Tetapi Justru Itu Yang Aku Kerjakan Dia Berkata Di Dalam Akhir Roma Masali Ketujuh Siap Yang Bisa Melepaskan Aku Dari Tubuh Yang Celakan Pada Hukum Dosa Yang Berperang Dengan Kemauan Yang Baik Dalam Dirinya Tapi Dia Berkata Puji Tuhan Oleh Yesus Kristus Aku Dilepaskan Dari Hukum Tersebut Tuhan Mau Membebasan Kita Dari Akar Dosa Tersebut Lalu Lalu Kita Percaya Tapi Percaya Tidak Cukup Yohanes 8 30 Menarik Sekali Dikatakan Setelah Yesus Mengatakan Semuanya Ini Banyak Orang Percaya Kepadanya Jadi Kepada Orang Yang Sudah Percaya Kepada Tuhan Ini Tuhan Berkata Jika Kamu Tinggal Dalam Firmanku Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memperdekakan Kamu Tapi Mereka Protes Mereka Merasa Tidak Perlu Mereka Adalah Orang Merdeka Menarik Sekali Ayat Terakhir Pasal Tersebut Ditulis Lalu Mereka Mengambil Batu Untuk Melempari Dia Tetapi Yesus Menghilang Dan Meninggalkan Baik Allah Siapakah Yang Ingin Merajam Tuhan Dengan Batu Siapa Orang Orang Yahubi Dengan Katakan Dota Benek Yang Ayat 30 Mengatakan Mereka Percaya Pada Tuhan Jadi Jika Menganggap Dari kita Percaya Dari Tuhan Itu Tidak Cukup Itu Tidak Menghasilkan Kemerdekaan Sejati Dalam Diri Kita Itu Tidak Menghasilkan Suatu Jiwa Ibadah Dalam Diri Kita Yang Suka Atur Tunduk Kepada Tuhan Yesus Malah Di dalam Kelakuan Kita Terbukti Kita Sering Melawan Tuhan Kita Memang Tidak Membunuh Dia Tetapi Kita Memerontak Tuhan Kita Melawan Tuhan Tuhan Berkata Jika Kamu Memperdeka Dan Bahagia Dalam Kemerdekaan Sejati Tinggal Tetap Di Dalam Firman Seperti Ikan Akan Sejahtera Dan Bahagia Di Dalam Air Yang Bersih Demikian Pula Firman Tuhan Adalah Prasarana Untuk Tempat Kita Hidup Jika Kita Hidup Tetap Tinggal Di Dalam Firman Artinya Untuk Setiap Segi Kehidupan Kita Untuk Segi Pekerjaan Bagaimana Aku Sebagai Seorang Kristus Mengelola Pekerjaanku Bagaimana Sikap Kudar Pekerjaan Pekerjaan Apa yang Kudar Kudar Bagaimana Etikuku Etikaku Di Dalam Begerja Lalu Kita Mencari Prinsip Firman Tuhan Kita Melaksanakan Firman Tuhan Di Dalam Pekerjaan Kita Dalam Hidup Pernikahan Dan Lumpah Tangga Bagaimana Aku Memilih Jodohku Bagaimana Aku Menyelenggarakan Pernikahanku Bagaimana Aku Memimpin Ruang Tanggaku Kalau Kita Tetap Tinggal Lalu Firman Kita Akan Merdeka Dan Bahagia Maksudnya Belajarlah Firman Tuhan Tentang Kehendak Allah Bagi Rumah Tangga Kristen Bagaimana Memilih Jodoh Bagaimana Melaksudkan Pernikahan Kita Dari Tahun Ketahun Dan Bagaimana Mengelola Rumah Tangga Ada Firman Tuhan Itu Jika Kita Melakukannya Kita Akan Merdeka Tidak Mendapatkan Hasil Yang Counter Produktif Yang Malah Menjelahkan Kita Jangan Ikut Dunia Ini Dengan Segala Falsafah Kebebasannya Yang Bukan Bebas Tetapi Kebablasan Bukan Kebebasan Tapi Kebablasan Tetaplah Tinggal Tinggal Bergaul Bagaimana Kita Bergaul Ke Anak Muda Tuhan Hesu Mengajar Kita Mengajar Kita Bagaimana Bergaul Banyak Ayat Yang Mengajar Kita Memilih Pergaulan Yang Bija Kesana Kalau Kita Lakukan Nasihat Terima Tuhan Kita Akan Merdeka Bebas Yang Menghasilkan Kebahagiaan Bukan Kecelakaan Value System Apa Itu Yang Bernilai Tertinggal Tetap Dalam Prinsip Tuhan Bukan Tata Duniawi Itu Yang Sungguh Sungguh Bernilai Tuhan Berkata Ada Hal-hal Yang Jauh Lebih Berlilai Dari Harta Benda Ada Hal-hal Yang Tidak Terbeli Oleh Uang Itu Yang Terkejar Dan Cari Demikian Maksudnya Tinggal Tetap Dalam Firman Tuhan Kita Perlu Memiliki Kebebasan Yang Cerdas Rasul Paulus Di dalam Surah Korintus Pasal Yang Pertama Pasal 6 12 Mengatakan Demikian Perhatikan Sekolah Segala Sesuatu Halal Bagiku Demikian Kata Rasul Paulus Tetapi Bukan Semuanya Berguna Kalau Semuanya Halal Itu Berarti Bebas Tidak Ada Larangan Paulus Menganut Hal Sahwa Itu Semua Halal Bagiku Tetapi Aku Mau Hidup Cerdas Aku Mau Hidup Smart Sebab Meskipun Semuanya Itu Boleh Tapi Belum Tentu Semuanya Itu Berguna Segala Sesuatu Halal Bagiku Segala Sesuatu Boleh Bebas Bagiku Tetapi Aku Tidak Membiarkan Diriku Diperhambang Oleh Sesuatu Apapun Jadi Paulus Itu Cerdas Dia Boleh Apa Saja Boleh Tetapi Kalau Sesuatu Hal Akan Menjadi Ikatan Yang Mempermudah Dia Bukan Dia Menjadi Tuan Tetapi Sesuatu Menjadi Tuan Dia Menghindari Hal Tersebut Sebab Dia Mau Menjadi Amba Tuhan Tuhan Menjadi Tuhan Atas Diriku Aku Menjadi Tuan Atas Semua Yang Lain Aku Menjadi Tuan Atas Uangku Bukan Uangku Menjadi Tuan Atasku Aku Menjadi Tuan Atas Pekerjaanku Bukan Pekerjaanku Menjadi Tuan Atasku Aku Mengatur Pekerjaanku Bukan Pekerjaanku Mengatur Diku Menjadi Mungguan Aku Tidak Bebas Ini Tidak Bebas Itu Sudara Itulah Seorang Kristen Yang Mengerti Kebebasan Dan Kemerdekaan Sejati Itu Dalam Firman Tuhan Menghambat Tuhan Dan Menjadi Tuhan Atas Segalanya Yang Lain Di Dalam Ulangan Pasal 30 Musa Memberikan Nasihat Saya ingin Membacakan Ayat-ayat Ini Sebagai Penutup Kotbah Pada Soleh Hari Kalau Sudara Bisa Membuka Dengan Cepat Buka Dengan Saya Ulangan Pasal 30 Dan Saya Akan Bacakan Beberapa Ayat Sudara Mengerti Bagaimana Hidup Menemukan Kebebasan Dengan Cerdas Menurut Firman Tuhan Kita Mulai Ayat 14 Keluaran Pasal 30 Ayat 14 Sampai Ayat Kemudian Ayat Dan Ayat 3 20 Saya Basakan Firman Ini Sangat Dekat Kepadamu Yang Di Dalam Mulut Dan Di Dalam Hatimu Untuk Dilakukan Jadi Sejak Jangan Perjanjian Lama Bahkan Di Awal Umat Israel Menerima Torah Amba Tuhan Musa Sudah Berjauhkan Bahwa Firman Tuhan Begitu Dekat Kepada Kita Dan Perhatikanlah Firman Tuhan Itu Maksudnya Ayat 15 Ingatlah Aku Menghadapkan Kepadamu Pada Hari Ini Kehidupan Dan Keberuntukan Kematian Dan Kecelakaan Jadi Ada Dua Pilihan Kehidupan Dan Berkat Keberuntungan Pilihan Lain Kematian Dan Kecelakaan Ayat 16 Karena Pada hari ini Aku Memberitahkan Kepadamu Untuk Mengasihi Tuhan Alamu Dengan Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukannya Dan Berpegang Pada Perintah Ketetapan Dan Peraturannya Supaya Apa Supaya Kau Hidup Dan Bertambah Banyak Dan Diberkati Oleh Tuhan Alamu Di negeri Kemana Engkau Masuk Untuk Menuduk Tuhan Jika Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kemerdek Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Membuat Kamu Bebas Membuat Kamu Menjadi Tuhan Bukan Menjadi Buddha Membuat Kamu Bahagia Jadi Musa Menasehatkan Ikutilah Perintah Perintah Allah Dan Kamu Akan Hidup Bebas Berbahagia S19 Dan 20 Aku Memanggil Langit Dan Bumi Menjadi Saksi Terhadap Kamu Pada Hari Ini Kepadamu Kuperhadapkan Kehidupan Dan Kematian Berkat Dan Untuk Pilihlah Kehidupan Supaya Kau Hidup Baik Engkau Maupun Keturunan Mu Yaitu Dengan Mengasihi Tuhan Alamu Mendengarkan Suaranya Dan Berpahul Kepadanya Sebab Hal itu Berarti Hidupmu Dan Lanjut Umurmu Untuk Tinggal Di Tanah Yang Dijadikan Tuhan Padamu Sudara-sudara Pada intinya Semua itu Cuma Satu Hal Anda dan Saya Diberikan Kehendak Bebas Kita Boleh Bebas Memilih Apa saja Tapi Kita Tidak Bebas Memilih Akibat Setiap Pilihan Akan Menghasilkan Akibat Tuhan Menasihkan Kita Gunakanlah Kemerdekaan Jangan dengan Tawa Nafsu Berdosa Tapi Gunakanlah Kemerdekaan Dengan Tunduk Kepada Tuhan Kemerdekaan Mengikuti Prisip-risip Firman Tuhan Lalu Kita Menjadi Cerdas Kita Memilih Kehidupan Kita Memilih Berkat Kita Tidak Memilih Kematian Tidak Memilih Kecelakaan Dan Tutup Hidup Lagi Yaksana Sekali Lagi Jangan Ikuti Dunia Yang Gilai Mereka Pikir Mereka Pintar Selalu Cenderung Makin Hari Ingin Lepas Dari Allah Semua Yang Allah Larang Hari Ini Orang Dunia Mereka Mau Melakukan Betul Sudara Terjemahkan Itu Betul Tidak Allah Melarang Jangan Inces Jangan Menikah Dengan Sesama Saudaramu Mereka Justru Mau Lakukan Mereka Mau Bila Aku Tidak Peduli Allah Allah Tidak Perlu Memberitah Kita Lagi Kita Sekarang Sudah Hidup Bukan Sebagai Orang Sudah Lebih Dari Modern Manusia Sudah Sekarang Merdeka Tidak Perlu Lagi Terikat Maka Tidak Perlu Allah Semua Firman Dibuang Kita Hidup Semua Yang Dia Lalang Kita Lakukan Selurah Lihat Hasilnya Apa Kita Jangan Ikut Mereka Kemerdekaan Dirayakan Tapi Bukan Untuk Mengajurkan Kita Kebebasan Semua Kita Sendiri Tapi Marilah Kita Bebas Di Kita Menjadi Cerdas Dan Bijaksana Kita Milih Seperti Yang Tuhan Anjurkan Supaya Kita Berbahagia Ingat Allah Berkata Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Kita 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 Umar Tuhan Hiduplah Ikuti Petujuk Tuhan Supaya Dalam Firman Terbebas Merdeka Sebagai Tuhan Bukan Sebagai Buddha Dan Kebahagiaan Adalah Tuhan Yang Kita Amin Setelah Selamat Hari Independence Hiduplah 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 Hiduplah